Intro Oke saya mau nyapat teman-teman semuanya Armin of God tempat ini, shalom Sambil ambilkan tangan dong, shalom Wow puji Tuhan ya Antusias yang hari ini, amin Amin puji Tuhan Nah hari ini saya akan Menyampaikan firman Tuhan Yang bertemakan tentang It's time to grow up Ini waktunya untuk setiap kita Bertumbuh, saudara dan saya Tidak ada satupun yang di tempat ini Mengalami apa yang namanya Stagnasi, semuanya Ini kerinduan Tuhan, kita semuanya Akan mengalami pertumbuhan yang besat Yang mau katakan amin Setiap kita hari ini yang Hatinya haus dan laparakan Tuhan Tidak mungkin hidupnya akan Sama, dahulu sekarang selamanya Itu hanya Yesus, amin Tetapi hidup kita seharusnya Dari hari ke hari Harus mengalami apa yang namanya Pertumbuhan Demi pertumbuhan Mengalami perubahan Demi perubahan Itu kerinduan buat Tuhan Buat setiap kita hari ini Yang percaya Buat namanya sanggup berkuasa Dan setiap kita yang hari ini Yang rindu untuk dipakai Tuhan Tuhan pakai aku Tuhan Ini aku Tuhan Pakai aku Tuhan Untuk menyelamatkan generasiku Dari bagian setiap kita Saudara dan saya Untuk mendangkap hati Tuhan Nah Setiap kita Semua pasti rindu Semua setiap kita Pasti ingin mengalami Sebuah terobosan terjadi Dalam setiap hidupan kita Tidak mungkin Kita hari ini Haus melaparan Tuhan Kita berkata Ya sudah lah Aku disini aja Duduk pulang Setelah ibadah Dan tidak mengalami apa-apa No Tapi ini jadi kerinduan Setiap kita mengalami Pertumbuhan iman Pertumbuhan di dalam Area di mana Setiap kehidupan kita Tuhan percayakan Di dalam hidup kita Namun saudara Kadang Beberapa orang mengalami Kehidupannya merasa Stagnasi Atau merasa Kok Aku tidak mengalami Sebuah pertumbuhan Yang signifikan ya Dan Banyak orang tidak mengerti Apalagi yang Tuhan Nah Dengar Oke Goal Dan tujuan Hidup kita Seharusnya Sekali lagi Harus mengalami Pertumbuhan Di dalam setiap area kehidupan Katakan Pertumbuhan Katakan sekali lagi Pertumbuhan Apa yang bertumbuh Semuanya Dalam segala Aspek kehidupan Setiap kita Yang ada di dalam dia Harus mengalami Apa yang namanya Pertumbuhan Yang mau katakan amin Nah Tetapi berapa banyak Saudara Anak Tuhan Mereka tidak bisa bertumbuh Dengan maksimal Walaupun sudah mengikut Tuhan Sudah berapa lama Engkau hari ini Engkau mengikut Tuhan Berapa kali Engkau Rutin Ya Ibadah Datang Ke Konegrup Apalagi Engkau hari ini Engkau diberi kesempatan Untuk melayani Tuhan Tapi saudara Beberapa orang Mereka merasakan Pertumbuhan kehidupan Mereka tidak Pernah Maksimal Ya Sama baik Kak Atau kok Gitu ya Saya pelayanan Ibadah tempat ini Pulang Di keluarga ku Ya kayak gitu Tidak ada perubahan Hidupku juga Sama aja Ngomongnya Kaki dua Kaki empat Ya ya Semuanya masih keluar Gitu ya Bapun sudah Melayani Tuhan Lalu apakah yang salah Apakah cara melayaninya Apakah Kurang Apa ya Kurang Sungguh-sungguh Beribadah Harus mengangkat tangan Tiba-tiba melayang gitu Baru dikatakan sungguh-sungguh Tidak Saudara Tetapi yang Menentukan itu bukan Apa yang terlihat Tetapi apa yang Tak terlihat Itu Menentukan Pertumbuhan orang itu Sejauh dari mana Nah kita mau belajar Saudara Apa yang membuat Seseorang tersebut Tidak mengalami Pertumbuhan Secara signifikan Ya Mereka Tidak bisa bertumbuh Mereka kesulitan Untuk mengalami Kapasitas yang lebih besar Yang pertama Saudara Hati yang belum Beres dengan Tuhan Ya Jadi saya bilang Yang tidak Perlihatan ini loh Yang menentukan Pertumbuhan kita Hati kita ini Ternyata Kalau belum beres Di hadapan Tuhan Itu akan menjadi Sumbatan Yang akan Membuat kita Tidak akan bisa Bertumbuh secara maksimal Firman Tuhan Di Amsal 4 Ayat 23 Anda perhatikan ya Amsal 4 Ayat ke 23 Firman Tuhan berkata Jagalah hatimu Dengan segala Apa saudara Kewas padaan Karena disitulah Disinilah Hati kita semuanya Terpancar kehidupan Katakan amin Ternyata kehidupan kita Itu terpancar Dari sumber yang Dinamakan hati Ya Orang kelihatan kok Kalau orang ini Betul-betul Hidupnya cinta Akan Tuhan Buah yang baik Pasti berawal Dari tanaman yang baik Tidak mungkin Saudara Pohonnya baik Tetapi buahnya itu Tidak baik Firman Tuhan berkata Seperti itu Demikian hati kita Hidup kita ini Berawal dari hati kita Kalau kita Jaga dengan Segala Firman Tuhan berkata apa Kewas Padaan Disitulah Kehidupan Itu terpancar Bukan kematian Saudara Kalau kematian Yang kita pancarkan Berarti hati kita Mungkin ada yang belum beres Mengapa kita Perlu jaga hati Karena kunci Pertumbuhan Bermula dari Hati yang murni Dan menjaganya Dengan penuh Kehati-hatian Firman Tuhan berkata Jagalah hatimu Katakan Seperti Hati-hati Hati-hati dengan hatimu Hati-hati dengan Amarah Guys Hati-hati dengan Kekecewaan Dengan orang-orang Sekitarmu hari ini Mungkin di luar sana Membuat engkau Kecewa Tapi Firman Tuhan Berkata Kalau engkau tidak Jaga hati Kita tidak akan Bisa Membawa kehidupan Di tengah-tengah Orang-orang Sekitar kita Oleh sebab itu Saudara Lihat Ternyata hati ini Memberi peranan Sangat penting Hati-hati Tidak hanya Amarah Kekecewaan Tapi Kadang juga Ada hati yang iri Tuh ya Aduh Dia kok pakai Barang dengan Beri yang terbaru ya Kita sudah melirik Tapi ternyata Tidak hanya Matanya melirik Tapi hatinya juga melirik Seperti itu Kalau hati ini Sudah melirik Dan mengingini Itu bahaya besar Itu harus alert Ada Si Rina Berbicara Wih Sudah melihat kita Dan itu Saudara Kalau Masih kita Miliki rasa Seperti itu Jadi berarti Tandanya Artimu belum beres Dengan Tuhan Apalagi Saudara Banyak hal Tidak hanya Kecewa Amarah Mengingini Tapi Saudara Hati yang Merasa Ini loh Aku Ini loh Aku bisa dipakai Tuhan Aku bisa melayani Di tempat ini Aku bisa lakukan Ini Ini Itu Semuanya Kalau tanpa Aku Semuanya gak bisa Hati-hati Saudara Hati-hati Sombongan Hati-hati Saat Engkau merasa Engkau hari ini Tinggi hati Di hadapan Tuhan Engkau sudah Dianggap Engkau hatinya Belum beres Tapi juga Ada yang kelihatan Juga Kelihatannya Aduh aku gak bisa Apa-apa Jangan Pilih aku Panggil yang lain Pakai yang lain Pakai salen Jangan saya Tapi jam hati itu Ngendel Kok iya Sengdipilih dia Kenapa Kenapa Engkau Seperti itu Jadi saudara Kadang orang minder Seperti itu Hati yang seperti ini Harus Dibereskan Sehingga Saat Engkau datang sama Tuhan Engkau akui Engkau datang sama Tuhan Sadar bahwa Oh iya Aku sudah jatuh dalam Sombongan Aku sudah Jatuh dalam Kekecewaan Aku jatuh dalam Amarah Saya percaya Saudara Tangan Tuhan itu Terbuka atas setiap kita Yang mau katakan Amen Amen saudara Jangan biarkan Hatimu kotor Dengan apapun yang membuat Hatimu sudah Tidak murnilang Dengan Tuhan Ijinkan roh kudus Berbicara dalam hatimu Ini loh Tuhan I give you my heart Aku serahkan Hatiku Pulihkan hatiku Karena sekali lagi Penentu kehidupan kita Itu berawatan hatimu Kalau hatimu murni Ya percaya saudara Hidupanmu akan jadi berkat Amen Nah Kita baca bersama-sama Saudara Di Yakubus 1 ayat 21 Ini yang harus kita lakukan Saudara Yakubus 1 ayat 21 Sebab itu Buanglah segala sesuatu Yang kotor Dan kejahatan Yang begitu Banyak itu Dan terimalah Dengan lemah lembut Apa saudara Firman Yang tertanam Di dalam hatimu Yang berkuasa Menyelamatkan Jiwamu Nah ibarat firman Tuhan Adalah benih Yang siap ditanam Firman Tuhan Dikata firman Yang tertanam Berarti firman Itu ada ibarat benih Betul Nah demikian hati Kita ini Ibarat Media Atau tanahnya Mungkin teman-teman Kalau suka Gardening Atau cocok tanam Sangat paham ya Kalau saya berkata Media gitu Wah pasti sudah Wah ini tanah Tanah itu harus ada Komposisinya Segala macam Nah selama tanah hati kita Ini dia Masih ada hal-hal kotor Dan jahat Firman Tuhan berkata Betul itu Yang tertanam Itu tidak akan bertumbuh Dengan maksimal Saya akan bawa kalian Untuk mengerti Betapa pentingnya Setiap firman Yang disampaikan Baik lewat Mibar ini Atau engkau dengar Dari pemimpin Rahanimu CGL Atau coachmu Kau harus memiliki Namanya sikap hati Yang benar Dalam Tuhan Jangan biarkan berlalu Army of God Setiap firman Yang masuk Di dalam telingamu Jangan kau biarkan Itu keluar Ke telinga sebelahnya Saudara Tetapi biarkan Saat kau tangkap itu Aku tangkap Masuk ke hatiku Dan disitulah Ini media Dimana Benih atau firman itu Akan bertumbuh Di dalam hidupmu Saat itu firman Berkata tentang Kebebasan Kemenangan Saat kau tangkapi itu Dan berkata Ya aku Ada di dalam kemenangan Dan itu akan bertumbuh Berbuah lebat Dan nyata Atas hidupmu Amen saudara Itu sikap hati yang benar Saat betul-betul hati ini Saudara Kita tanggalkan Segala hal-hal yang kotor Segala hal-hal yang Jahat yang begitu banyak itu Ya Kita akan sanggup Betul-betul bertumbuh Secara maksimal Ya Oleh sebab itu saudara Kita harus ngerti Tidak ada yang sanggup Menyelamatkan kita Seperti firman Tuhan Ya Berkata yang Firman yang tertanam Di dalam hatimu Yang berkuasa Menyelamatkan jiwamu Tidak ada Satupun Yang sanggup Menyelamatkan Jiwa kita Hidup kita Selain daripada firman Yaitu Yesus Kristus Tuhan Yang percaya katakan Amin Itu dia Kalau kita ngerti Good point ini Dalam hidup Kok gak akan Pernah meremehkan Firman Masuk dalam Hidup Saudara Kok gak akan Pernah melewatkan Melalukan Setiap hari Untuk Aku cari Dia Aku mau renungkan Firman Karena Pasadara So precious Begitu Berharga Dan aku gak Mau melewatkan Aku gak Mau melewatkan Itu Karena Firman Tuhan berkata Saat firman itu Tertanam Dalam hatimu Itu berkuasa Menyelamatkan kita Dan kita hari ini Ada di Dalamnya Kita yang hari ini Ada disini Saya percaya Setiap kita Sudah diselamatkan Amin Itu iman Itu iman kita Itu iman kita Saudara Saat kita bersuruh Yes Aku sudah selamatkan Aku tidak mungkin Mengalami apa Yang Binasa Karena firman Kita dengar Iman timbul Dari pendengaran Pendengaran Akan firman Tuhan Jangan biarkan Berlalu Dengan sia-sia Yang mau katakan Amen Nah Berbicara Tentang hati Yang lemah Lembut Itu hati Yang mudah Diajar Tidak menolak Setiap Teguran Dan megang Teguh Janjinya Inilah dia Hati yang Tuhan mau Hati yang Lemah Lembut Saat firman itu Tertanam Kita itu harus Menerima dengan Lemah Lembut Saya tunjukkan Satu gambar Supaya ngerti Nah Kalau kita mau Belajar tentang Firman ini Saudara Kita harus Mengerti bahwa Respon hati kita Itu ditentukan Dari Seberapa Subur Gambarannya Seperti itu Tanah Tersebut Sebuah tanaman Akan bertumbuh Dengan Sehat Kalau tanahnya Itu adalah Tanah yang baik Bayangkan Saudara Kita memiliki Satu tanaman Apapun tanamannya Tapi kalau Taruh itu Di tanah yang Pandus Tanah yang Tanpa air Tanpa pupuk Segala macam Apa yang terjadi Saya juga Pasti akan Membayangkan Tidak akan Berat bertumbuh Benih yang Tertabur itu Tak akan pernah Hidup Nah Demikian Hati kita Saudara Kalau tanah Hati kita itu Seperti Tanah yang Subur Tanah yang Dibajak Tanah yang Siap untuk Diberi benih itu Kita tidak akan Pernah melalukan Firman Tuhan Yang kedua Mudah Pemromi dengan dunia Ini saudara Kenapa Orang Kristen Ya Anak Tuhan Itu sulit Bangan bertumbuh Ya Roma 12 Ayat kedua Firman Tuhan Berkata Janganlah kamu Menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Sehingga kamu dapat Membedakan Manakah Kehendak Allah Apa yang Barik Apa yang Berkenan Dan Apa yang Sempurna Maksudnya Apa Armifikat Setiap Kita anak Tuhan yang Sudah menerima Yesus Tuhan dan Tuhan selamat Kita tidak Boleh lagi Hidup Di dalam Cara Atau Skema Yang dunia Atur Atau Dunia Tawarkan Ini Maksudnya Tidak Serupa Tidak Serupa Itu bukan Berarti kita Anti Hidup Di dunia Kita terus Kemudian Ambil Posisi Menjaga Jarak Ini bukan Soal Protokol Kesehatan Kalau itu Memang Wajib Di masa Seperti Ini Tetapi Ini Berbicara Kalau Hari ini Kau bertemu Dengan Orang Yang Tidak Kenal Tuhan Dan kita Jaga Jarak Itu Dunia Itu Dunia Tidak Seperti Itu Tetapi Firman Tuhan Menerangkan Bahwa Apa Yang Di dunia Ini Tawarkan Apa Yang Dunia Ini Skemakan Itu Kita Tidak Berhitung Sekalipun Kita Tetap Hidup Di Dalamnya Betul Kalian Ada Yang Di sekolah Kalian Pasti Bertemu Dengan Teman Teman Dengan Berbagai Macem Latar Belak Karakter Betul Kalian yang bekerja Petemu dengan teman-teman Sekantor Pasti punya Gaya hidup Atau cara Berkomunikasi Yang bermacam-macam Entah itu yang Baik juga ada Tetapi yang buruk Juga ada Pilihan Pilihan Apakah Kita Ikut-ikutan Kalau di luar Gitu ya Gerja Gerja Gitu ya Kalau tempat kerja Atau sekolah Sekolah Maksudnya apa Lingkungan Ya itu aku Disini aku bisa berkata Haleluya Gitu ya Tapi kalau di Sekolah Gitu Ya ikut Ya Ngomong yang Gak baik Ya ngomong kotor Ya Kalau artinya Tidak serupa dengan dunia Berarti Engkau gak ikut-ikut Kalian harus punya Prinsip yang tegas Tetapi juga Tolak rentasi Maaf ya Gak seperti itu Kalau diajak Suatu hal yang Gak baik Ya Sorry Aku gak Lakukan itu Gitu aja Gak perlu harus Firman Tuhan Berkata Gitu ya Sama mereka Mereka langsung Perlepasan semua Gitu Enggak Enggak caranya Seperti itu Ya Tetapi Lebih ke Bagaimana Cara hidup kita Kita harus Pastikan Oh ya Mana Firman Tuhan Bagi kebenaran Mana dimana Aku tetap bisa Membawar dengan mereka Amen Tetapi Saudara Kompromi Dengan dunia Itu seharusnya Enggak boleh Jadi pilihan Enggak boleh Saudara Kalau Hari ini Memutuskan Aku mau bertumbuh Dan Tuhan Harus berkata Aku gak mau kompromi Aku gak mau hidup Bagi dunia ini Ya Hidup bagi Kristus Apa yang Paulus katakan Di firman Tuhan Kalau Aku hidup Aku mau hidup Bagi Kristus Kalau kita sudah Ngambil putusan Untuk ikut Yesus Ikutlah Yesus Sungguh-sungguh Kita gak akan Pernah bertumbuh Saudara Kalau kita masih Kompromi Dan Satu lagi Saudara Dengar Oke Tidak ada yang Namanya Grayzone Atau Zona Abu-Abu Hanya dua Di dunia ini Mau gambarannya Seperti ini Zona putih Sama zona hitam Terang Gelap Kalau engkau Ngambil putusan Yaudah Aku tak di tengah-tengah Jadi zona Abu-Abu Kalian bisa bilang Kalau engkau Mutuskan untuk Abu-Abu Kau sudah Jadi gelap Engkau sudah Menjadi gelap Saudara Tetapi Kalau hari ini Kita nak terang Ambillah Kutusan Aku gak mau Ambil Zona Abu-Abu Aku gak mau Samar-samar Mata dunia Biarkan Mereka melihat Bahwa aku adalah Anak Tuhan Yang mau katakan Amin Katakan sama dirimu sendiri Aku adalah Anak Tuhan Katakan dengan keras Aku adalah Anak Tuhan Dan katakan sama Kanan dan kirimu Katakan Hei Kamu anak Tuhan Oke ya Amin ya Kita harus sadar Gak boleh ada lagi Zona Abu-Abu Dham hidup kita Terang-terang Gelap-gelap Nah Bagaimana dunia akan melihat kita Bahwa kita adalah terang dunia Saat Kita Tidak Menurut Skema dan cara-cara dunia Dan hidup kita ini dia Respon selanjutnya Mau dibentuk Mau diajar Dan mau Diperbaharui Dari hari Ke hari Oleh sebab itu Saya mendorong Teman-teman Ayo Ambil waktu Yang terbaik Dua Tuhan Setiap hari Sediakan waktu yang terbaik Kau renungkan firman Tuhan Tidak cukup itu juga Tetapi ambil waktu juga Untuk kau bisa Saling membangun Saling support Sama Anggota Di dalam Ponegur Di situ Kau juga akan dibangun Kau juga akan dikuatkan Kau juga akan semakin Bertumbuh di dalam iman Dan Seperti Halnya sekarang Ya Ibadah Seperti ini pun Juga membangkitkan Imanmu Mengupgrade Hidupmu Jangan lewatkan Momen-momen Seperti ini juga Setiap Hari Setiap Waktu kau Komitmen Sudah Yes Aku CG Aku ibadah Oke Itu harus menjadi Keputusan yang Pasti bahwa Aku tidak akan meninggalkan Kalau memang ada hal Yang arjen Keluarga Atau acara keluarga Yang betul-betul Kesat It's okay Tapi kalau berbicara Komitmen itu Dari hati Kayak Berbicara Aduh aku Tanpa ibadah Itu kering ya Rasanya Seperti itu Sampai ngomong Seperti itu Harus ada Dalam hidup kita Sehingga kita Akan semakin Hari Kita akan semakin Dibentuk Kita akan semakin Dipurnikan Hati kita Akan semakin Hari Semakin berkenan Amin So it's time To grow up Waktunya kapan Tidak usah Nunggu besok Sekarang Ini waktunya Untuk kita bertubuh Keputusan kita Bukan Dorongan dari Pemimpin kita Pemimpin kita Itu hanya Sekedar mengarahkan Mendorong Memfasilitas Tetapi pilihan kita Kita harus ambil Pertusan Ya aku mau bertumbuh Aku mau Berakar kuat Di tempat ini Aku mau terlibat Aktif melayani Di CG Aku mau terlibat Aktif melayani Di ibadah Karena setiap Kita punya potensi Yang besar But how we can Grow up For real Ini dia pertanyaannya Lantas bagaimana Supaya kita Mengalami Pertumbuhan yang nyata Ya Kita tidak akan Bisa Mengalami Pertumbuhan yang nyata Kalau kita Masih Belum Ada hal Yang harus dibaca Dalam hati kita Kita mau belajar Sama-sama ya Ada empat hal Supaya kita Mengerti hal ini Kita akan belajar Tuhan Yesus Dari perempuan Perumpamaan Seorang penabur Markus 4 Ad 1 dan 20 Markus 4 Ad 1 dan 20 Kalian simak Saya akan bacakan Bapak saudara ya Perempuan tentang Seorang penabur Pada suatu kali Yesus mulai pulang Mengajar di tepi danau Maka datanglah Orang banyak yang Sangat besar Jumlahnya Mengrumuhin dia Sehingga Ia naik ke sebuah perahu Yang sedang berlabuh Lalu duduk disitu Sedangkan semua orang banyak Itu di darat Di tepi danau itu Dan ia mengajarkan Banyak hal Dalam perumpamaan Pada mereka Dalam ajarannya itu Ia berkata pada mereka Dengarlah Adalah seorang penabur Keluar untuk menabur Pada waktu Ia menabur Sebagian benih itu Jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung Dan memakannya Sampai habis Sebagian jatuh di tanah Yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun Segera tumbuh Karena tanahnya tipis Tetapi Sesudah matahari Terbit layulah Ia Dan menjadi Kering karena tidak Berakar Sebagian lagi Jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah Semak itu Dan menghimpitnya Sampai mati Sehingga ia tidak berbuah Dan sebagian jatuh Di tanah yang baik Ia tumbuh dengan Supurnya dan berbuah Hasilnya ada yang 30 kali lipat 60 kali lipat Ada yang 100 Kali lipat Dan katanya pada mereka Siapa yang punya telinga Untuk mendengar Tidaklah Ia mendengar Ya Cukup disini dulu Ya Nanti untuk Sampai ayat selanjutnya Saya akan lompat Ambil Saya akan Bahas setiap poin demi poin Oke Ya Yang pertama sodara Kita akan mengerti Bagaimana kita bisa bertumbuh Secara Nyata Kita harus mengerti Kondisi hati yang pertama Kita harus waspada Ya sodara Yang pertama adalah Hati Di tepi jalan Atau di pinggir jalan Apa itu sodara Hati yang di pinggir jalan Itu gambaran Hati yang menolak Yesus Nah Di ayat yang keempat Firman Tuhan berkata Ya Kalian perhatikan tetap ya Di Perikop yang ada Supaya kita Mengerti lebih jauh Di ayat keempat Katakan pada waktu Ia menabur di Bagian benih itu Jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung Dan memakannya Sampai habis Ya Sekarang lompat Ayat 15 Artinya apa Supaya kita Mengerti Merkos 4 Ayat 15 Orang-orang yang Di pinggir jalan Tempat firman itu Ditaburkan Ialah mereka Yang mendengar firman Lalu datanglah Iblis Dan mengambil firman Yang baru ditaburkan Di dalam Mereka Ternyata saudara Benih yang ditaburkan Di pinggir jalan Itu tidak langsung Masuk di tanah itu Dan sekejap Firman Tuhan berkata apa Iblis itu Ambil firman yang ditaburkan Di dalam hati mereka Tidak ada satupun yang Disisakan sama Iblis Kenapa Kondisi hatinya Itu betul-betul Menolak Yesus Firman itu adalah Allah Allah yang menjadi manusia Dan firman Itu bersama-sama Dengan Allah Ya Saat kita Hidup di dalam firman Kita hidup di dalam Yesus Tapi saat kita Tua Yesus Dalam hatimu Kau tidak akan memperoleh Apa-apa Mental gitu aja Firman masuk mental gitu aja Dan Mau melihat Pertumbuhan Tidak akan bakal terjadi Karena kondisi Hatinya Tidak mau Menerima Yesus Bagai Tuhan Bagai Pribadi yang Hadir di dalam Sekejap hidupannya Contohnya apa Saudara Saya memberi contoh Di Markus 6 Tidak usah dibuka Jadi Kisah ini Menceritakan tentang Orang-orang Nasaret Kita tahu sendiri Yesus lahir Di mana? Di Nasaret Betul? Ya Di masa kecilnya Yesus itu tinggal Di sana Nah Singkat cerita Saudara Saat Yesus sudah Beranjak dewasa Dan Yesus memulai Pelayanannya Saudara Yesus itu kembali Ke Galea Dan mampir Pulang Pulang kampung Pulang kampung Ke Nasaret Nah Di Nasaret Saudara Yesus itu ngajar Yesus itu melakukan Apa yang Menjadi Kerinduan Wajibannya Untuk terus Menjadi berkat Melayani Mengajar Memberitakan Kerman Allah Tetapi Saudara Beberapa orang Mereka berkata Seperti ini Kok orang ini Bisa dipakai Tuhan ya? Kok orang ini Bisa memperkatakan Hikmat-hikmat Kerman Tuhan ya? Ini dia Tetapi Dia kan cuman Anak tukang kayu Orang ini kan Anaknya itu Pak Yusuf Sama Bu Maria Itu yang mungkin Yang kecil Yang lari-lari Di pinggir jalan Yang nakal Kalau dipegang tangannya Tiba-tiba lari Mungkin orang-orang Beranggapan seperti itu Pada Yesus Dalaman dahulu Dan setiap orang Menganggap Apa yang Yesus lakukan Itu tidak Sama dengan Kehidupan Yesus Dan otomatis Saudara Setiap pengajaran Setiap apa yang Disampaikan Itu tuh Kayak Dia itu Hanya anak Tukang kayu Dan Dan di dalam hati Mereka secara Tidak langsung Mereka berkata Aku tolak kau No Kau gak boleh Ada di tempat ini Dan Kita tahu kisahnya Kalau kau belajar Akan firman Tuhan Mereka langsung Tolak Yesus Mereka usir Yesus Padahal saudara Ini orang-orang Terdekat Yesus Saya menyadari Orang-orang Nasaret Mereka Hanya sekedar Melihat Apa yang Terlihat Mereka melihat Yesus Hanya sekedar Latar belakang Hanya melihat Hanya sekedar Oh mata lo Lihat seperti ini Tetapi dengar Saat mereka Melakukan itu Saat mereka Mereka melakukan Yesus Firman Tuhan Menulis Ini dia Tidak pernah Diadakan Mujisan Yang Yesus Lakukan Di kota Nasaret Orang-orang Nasaret Tidak pernah Melalui Mujisan Kenapa Dekat Tuhan Kalau kita Lihat di kota-kota Lain Kapernaum Galilea Di kota-kota Yang lain Di Kanah Mujisan Tuhan itu Luar biasa Tuhan lakukan Perkataan Lain Lihat Lihat Di Nasaret Tidak dilakukan Karena apa Hati orang-orang Nasaret Lihat Yesus Hati-hati Saudara Sikap hati Seperti ini Tidak akan pernah Mengalami perkara-perkara Dan muci Satu Orang yang menolak Yesus Hidupnya Pasti Orang ini Akan Pasti Orang ini Dikendalikan oleh Kuasa jahat Kuasa jahat Mencengkeram Hidupnya Sehingga sulit Menerima Kebenaran Dalam hatinya Yang harus dilakukan Apa saudara Datang sama Tuhan Bertobat Mengakui Yesus Hari ini Ada beberapa Mungkin Ada yang Miliki Sikap hati Seperti ini Ayo Datang sama Tuhan Mengalami Tuhan Secara pribadi Saya percaya Di tempat ini Tidak ada Kondisi hati Seperti ini Amin Semua yang pasti Hati yang harus Selaparakan Tuhan Tetapi Lihat Hati-hati Kondisi tanah Yang pertama ini Ini adalah Hati yang Menolak Yesus Ya Kemudian yang kedua Apa yang harus Kita Waspada ya Kondisi hati ini Tidak boleh ada Dalam hidup kita Hati yang Di tanah berbatu Itu artinya Apa saudara Hati yang keras Atau Membatu Firman Tuhan Di Markus Empat Ayat yang kelima Firman Tuhan Kata Sebagian jatuh Di tanah Yang berbatu-batu Yang tidak banyak Tanahnya Lalu benih Itu pun Segera tumbuh Benih itu tumbuh Saudara Tetapi Firman Tuhan Berkata Karena tanahnya Itu tipis Ya Tetapi Sudah matahari terbit Layulah Ya Dan menjadi kering Karena Tidak Berakar Kondisi hati ini Terjadi Dari awal Tolak Yesus Ya Saat dengar Injil beritakan Kemudian Orang ini Saudara Mulai meninggalkan Orang ini Yang mulai Perlahan-lahan Mundur Dan mulai Meninggalkan Tuhan Dan ini juga Bisa terjadi Saudara Buat setiap Anak-anak Tuhan Yang sudah Lama ngikut Tuhan Dan Salah Saudara Saat Ada Beberapa Orang berkata Oh aku sudah ngikut Tuhan Dari kecil Aku sudah jadi Kristen Sampai sekarang Tetapi Saudara Satu waktu Tiba-tiba Dia berkata Aku gak Tuhan-Tuhanan lagi Aku Enggak Gereja-gerejaanan lagi Apa sih CG Kecewa Aku Nah itu dia Ternyata Akar penyebab Orang ini Memilih untuk Nambil sikap Hatinya itu Dipenuhi oleh Tanah berbatu Itu karena apa Saudara Hatinya mulai Keras Karena apa Yang terjadi Mengalami Kekecewaan Hati-hati Dengan kecewa Hati-hati Hati-hati Kalau engkau mulai Hatimu mulai Mudah Kecewa Menyalahkan Orang-orang sekitar Mulai Engkau menyalahkan Orang tuamu Engkau menyalahkan Teman-teman mungkin Atau engkau mimpin Tipis Saudara Tertanamnya Tepat Tetapi Tepat juga Langsung kering Dan akhirnya mati Karena tidak berakar Hati-hati Saudara Hati seperti ini Ini akan mudah Tumbang Dia akan mudah Jatuh Dia akan mudah Meninggalkan Tuhan Kalau kita mau belajar Contohnya siapa Saudara Sudah sih Apakah orang ini Orang biasa Saudara Menurut kalian Orang ini biasa enggak Enggak Saudara Dia adalah Salah satu Dari kedua belas Murid Yesus Yang Yesus Pilih Yang Yesus Doa semalam Semalaman Dan Yesus Pilih Murid-murid Yang terbaik Menurut versi Yesus Dan salah satunya Adalah Judas Kenapa Saudara Yesus melihat Potensi Judas ini Dia punya potensi Dia orangnya Dutil Dia orangnya Mengerti akan Keuangan Sebab itu Judas Iskariot Diberi kepercayaan Untuk menjadi Bendahara Tapi saudara Sepanjang Perjalanan hidupnya Kehidupannya Hatinya itu Tidak benar Sama Tuhan Ini yang Menyebabkan Judas Hatinya Sama Tanahnya berbatu-batu Karena apa Motivasinya Ikut Yesus Melihat bahwa Yesus itu Harusnya Difigur Untuk memimpin Barsa Israel Karena apa Karena memang Barsa Israel pada saat itu Dijajah oleh Pemerintahan Romawi Setiap orang Ingin Ada orang yang Berpengaruh Kita bersikur ya Kita punya Pemimpin yang Luar biasa Atas negeri ini Demikian juga Yang dipikirkan oleh Judas Judas Berpikir demikian Tuhan Maukah Engkau jadi Pemimpin Artinya seperti itu Tetapi Ternyata Yang dilihat Judas Yang Dia harapkan Jadi seorang Pembebas Malah mati Di atas kayu saling Apakah itu terjadi Dalam hati kita Saudara Kau merasa Kau kecewa dengan Tuhan Karena kau gak melihat Keluargamu dipulihkan Kau sudah berdoa Mati-matian Kau sudah Nangis sama Tuhan Tuhan Aku minta Keluarga ku dipulihkan Tuhan aku minta Hidupku ngami Kemenangan Kau hidupku kayak gini Tuhan aku sudah Ngikut engkau Aku ngelayani engkau Apakah engkau Kecewa dengan Tuhan Hati-hati Judas mengalami Akhir hidup yang Gak Baik Karena apa Dia set hatinya Untuk Gak melepaskan Hatinya Untuk diserahkan Nama Tuhan Hati-hati Saudara Ya Saya berdoa Di tempat ini Tidak ada yang Setiap kita hatinya Tanah berbatu-batu Amin Yang ketiga Saudara Ini juga Jadi indikasi setiap kita Hati di semak Berduri Markus 4 Ayat ke 7 Sebagian lagi Jatuh di tengah Semak duri Lalu makin besarlah Semak itu Dan menghimpitnya Sampai mati Sehingga Ia tidak Berbuah Ya Berman Tuhan berkata Benih itu jatuh Di semak duri Hati yang semak duri Itu hati yang mudah Kompromi Hati yang mudah Kompromi Artinya itu Orang menerima Firman Tuhan Itu antusias Ya Dengarkan kotbah Mereka hatinya Menyal-nyal Wah amin Puji Tuhan Gitu ya Tetapi saudara Satu lang Tidak mau Meninggalkan kehidupan Lamanya Itu hati yang Kompromi Atau Seperti ini Aku di gereja Aku bisa holy Tapi kalau misalkan Di luar Aku bisa Lakukan apapun Yang aku mau Orang gak tau kok Pemimpin ku juga gak tau Jika ilmu gak tau Apa yang aku lakukan Hati-hati saudara Kok punya sikap hati ini Itu sama seperti Hati yang Semak duri Hati yang mudah Kompromi Kompromi dengan apa Kehidupan di dunia Ini juga bicara Tentang Hati yang Suam-suam kuku Hati yang Suam-suam kuku Itu seperti ini Kalau Kita pesen minum Teh hangat ya Gak panas Gak dingin gitu Kadang juga Kalau ada yang pesen Mungkin di warung Pesennya Es teh gitu Tiba-tiba dipegang Itu yang masih panas Kayak gitu Wah ini Bukan Buat kayak es teh gitu ya Es teh hangat Nah itulah dia Kalau teman-teman Merasa Hidupan yang Suam-suam kuku Tidak dingin Dan tidak panas Firman Tuhan Diwayo Pasal yang ketiga Kalian baca Yang di rumah Firman Tuhan Pada jemak di laut Di kia Berkata Hey engkau Aku tahu Segala pekerjaanmu Tetapi Engkau tidak panas Engkau tidak dingin Firman Tuhan Berkata Aku akan memuntahkan kau Karena Tuhan itu Tidak suka orang Suam-suam Kalau panas-panas Dingin-dingin sekalian Tapi saya tidak mau Di tempat ini Kita jadi dingin semua Amin Tempat ini harus panas Tempat ini harus berapi-api Anak-anak mudanya harus berkobar-kobar Yang mau katakan amin Yang mau katakan yes Itu yang jadi kerinduan Setiap Kita hari Miliki Hati yang Panas dengan Tuhan On fire dengan Tuhan Tuhan tidak suka Dengan orang Suam-suam Karena orang Suam-suam Tidak akan menghasilkan Buah kehidupan Ya Nah yang terakhir Yang keempat Ini yang harus kita miliki Hati Apa yang Tuhan mau Yaitu hati Tanah yang baik Ya Hati Di tanah yang baik Ini berbicara tentang Hati Yang Lemah-lembut Seperti Yakubus 1 Ektot 21 tadi Ditulis Firman yang tertanam Saat kita terima Dengan lemah-lembut Itu akan berkuasa Menyelamatkan jiwa kita Kalau hati kita Pinggir jalan Hati kita Berbatu-batu Atau hati kita Semak duri Kita tidak akan pernah Mengalami apa yang namanya Kuasa dari firman itu Saudara Ini yang Tuhan mau Di Martus 4 F20 Dan akhirnya Yang ditaburkan Di tanah yang baik Iyalah Satat baik-baik Orang yang mendengar Yang menyambut firman itu Lalu Berbuah Tidaknya sekedar Dengar Tapi sambut firman itu Maksudnya apa Tangkep firman itu Suka dan hati Lakukan Saya percaya Orang yang lakukan ini Hidupannya Terkirman Tuhan Hidupnya akan berbuah Ada yang 30 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Ada yang berapa 100 kali lipat Itu berbicara Hidupan kita Mengalami Multiplikasi Hidup kita akan Menghasilkan Buah demi buah Seperti mas berkata Orang yang merenungkan Firman itu Siang dan malam Dia akan seperti pohon Di tepi aliran air Orang ini tidak akan Pernah berhenti Menghasilkan buah Firman Tuhan berkata Dan ini seharusnya Dari bagian kita guys Amen Kita gak boleh Melewatkan gitu Yang kita rindukan Tuhan Aku ingin punya Tanah seperti ini Tanah yang baik Tanah yang subur Tanah yang Siap menerima Suatu yang dari Tuhan Terima visi Yang dari Tuhan Saat aku Tangkap itu Aku masukkan Dan hati Aku lakukan Aku kerjakan Lihat Hasilnya Tidak ada kematian Tetapi yang ada Adalah kehidupan Yang ada Adalah sebuah Pertumbuhan Dan pertumbuhannya Itu berkali-kali lipat Maukah engkau Saudara hari ini Mengalami pertumbuhan Amen Saudara Siapa yang mau hari ini Mengalami pertumbuhan Di dalam Kurang ini Amen Saudara Hindari tiga Sikat hati Yang salah tadi Saudara Hati yang menolak Hati yang menolak Yesus Yang kedua apa Saudara Hati yang keras Atau hati yang membatu Hati yang mudah kompromi Siang ini kita mau tanggalkan sama-sama Yang Tuhan mau Kita harus memiliki apa namanya Hati yang seperti tanah baik Yaitu apa Hati yang lemah-lemah Sehingga kita mudah Penerima apa yang Tuhan mau Dan saya percaya Saudara Dan saya berdoa Setiap kehidupan kita Semakin hari Mengalami pertumbuhan Yang nyata Amin Amin Saudara Yang mau katakan Yes aku mau Sekali lagi Yang mau katakan Yes aku mau bertumbuh Puji Tuhan Bersama-sama kita balik berdiri Kita akan datang sama Tuhan Sampai jumpa